Hai sengal lagi mau ke samsat lumajang ya mau ganti plat sepeda enggak sudah lima tahun ini masoleh jualan apa namanya roti ya oke nanti bisa pesen-pesennya siap nanti kita lihat di sana ya oke siap oke makanya jadi tadi nggak bisa ngambil gambar ya di samsat jadi karenakan enggak tahu gue nggak berani aja gitu ngambil ngambil video di samsat nggak berani gua jadi ya ambil foto-foto aja lah tadi ya seperti itu jadi runtutannya itu seperti itu ntar lagi gue jelaskan runtutan dari awal sampai jadinya plat nomor ya berhubung let's go Oke guys ya eh di sini berhubung backgroundnya ijo enak jadi kayak green screen gitu ya tembok padahal oke langsung aja gue awali dari awalnya awali dari awal ya seperti itu ah pertama itu ya masuk ke gerbang gerbang samsat itu pukul 8 pukul 8 itu sudah full bak ternyata orang-orang antrenya nggak tahu ya pukul 7 mungkin orang-orang datang pukul 8 itu udah antri banget sih tapi ya alhamdulillah nya Alhamdulillah nya dimulai memang pukul 8 jadi gue tadi gesek motor itu yang pertama sih tapi yang pertama itu ada sekitar 20 motor tapi yang pertama gesek pertama kemudian markirin sepeda di samsat ya seperti itu kemudian ke fotokopi samsatnya itu habis Rp50.000 ya itu tadi beli apa yang ya saya nggak beli siya langsung paketan seperti itu dapat map fotokopi dapat plastik tempatnya STN itu mahal banget Rp50.000 terus setelah itu kita dapat fotokopi dan berkas-berkas itu ya kemudian kita serahkan berkas itu di layanan cek fisiknya nah berkasnya itu kita taruh di tempat layanan cek fisik ya seperti itu kemudian di berkas tersebut kita harus nomor nulis nomor HP kita ya seperti itu kita tulis nomor HP kita terus kita nunggu nah di layanan cek fisik ini kita nunggu ya sekitar 15 menit antara 20 menit itu segitu itu termasuk tepat sepatutnya memang banget kemudian kalau kita tunggu dan berkas itu kita dipanggil ya dari layanan cek fisik kemudian berkas itu kita bawa ke motor ya berkasnya yang dari layanan cek fisik kita bawa ke motor untuk proses gesek nomor mesin dan nomor rangka kalau motor metik itu enak tinggal buka jok udah ada nomor rangkaiannya disitu terus nomor mesinnya di belakangnya suspensi sebelah kanan itu enaknya kalau motor bebek tapi kalau motor eh motor metik pak sorry motor metik tapi kalau motor bebek itu harus bongkar dek depan itu sulit tadi ada yang kesulitan tadi nggak dapet apa alat obeng obeng ya terus setelah diproses gesek kita memberi si petugas geseknya seikhlasnya sih katanya tadi gue kasih lah 6000 lah ya soalnya itu terus setelah digesek terus berkas di tangannya oleh petugas yang lain bukan petugas geseknya petugas yang lain terus di tangannya berkas kemudian berkasnya diambil sama yang petugas tanda tangan tadi terus motor kita pindah soalnya kan masih antrian lagi ada antrian yang mau digesek lagi motor kita kita pindah ke sebelah timur ya di situ ah ya terus berkasnya di bawah petugas kita tunggu di depan layanan cek fisik lagi oh ya di depan layanan cek fisik lagi kita tunggu lagi mungkin 10 atau 15 menit yang lama lagi kemudian dapat panggilan ya berkas kemudian kita serahkan ke pelayanan PPKP tengah cek fisik kemudian ke pelayanan eh pelayanan PPKP terus masuk-masuk aja kita sampai membawa berkas kemudian nunggu lagi kita disitu 15 antara 15 sampai 20 menit terus kemudian ke loket bah dari pelayanan PPKP kemudian ke loket pendaftaran verifikasi ini lamanya buanget lamanya buanget mungkin satu setengah jam di pendaftaran eh loket pendaftaran atau verifikasi itu ya itu mungkin ya satu setengah jam Pak lama buanget disitu kemudian setelah antri mungkin satu setengah jam ya paling lama di loket yang paling lama sih kemudian berkas kita bawa ke loket satu gue pikir di loket pendaftaran itu yang paling verifikasi itu paling lama ternyata di loket satu lamanya nomor satu yang kedua lamanya itu di loket verifikasi jadi yang paling lama itu ternyata di loket satu mungkin dua jaman mungkin gue nunggu itu lama banget sampai gue ngantuk-ngantuk Pak terus eh ya dipanggil membayar lagi disitu Oh di pelayanan PPKP itu kita Rp225 ya bayarnya Rp225 kemudian di loket 1 itu Rp325 ya Rp325 ya Rp325 kemudian kita dipanggil dapat SDNK yang lama sama bukti pengambilan apa plat kemudian kita disuruh ya tanda tangan lah istilahnya di SDNK yang bakalan kita dapat nanti itu kemudian eh kata petugasnya untuk SDNK keluarnya satu bulan tertanggal 5 berarti karena September berarti Oktober tanggal 5 SDN keluar untuk PPKP itu tertang ya tertanggal 5 juga tapi 4 bulan berarti sekitar Januari 2023 nanti tanggal 5 ya keluarnya PPKP kemudian dari situ setelah nunggu lama sama banget kita menuju ke tempat cetak plat nah disitu tempat nyetak plat itu lumayan cepet sih jadi petugasnya tuh masih sholat waktu itu jadi gue sholat juga ya kan berhubung istirahat ya pukul 12 itu istirahat petugasnya jadi petugasnya sholat ya gue sholat juga ya gue taruh platnya sama buktinya itu ya selesai sholat ya sholat berapa menit sih mungkin ya 10 menit lah ya kata kursu ya 10 menit sholat duduk-duduk mungkin ya 5 menit lah 5 menit ya 8 menit lah berarti 10 sama 8 menit berarti sekitar ya 18 menit ya 20 menit lah boleh kemudian dipanggil sudah itu start pukul 8 pagi selesai pukul 12.21 ya seperti itu jadi 4 jam setengah ya sekitar 4 jam setengah nunggunya dan ya itu habisnya 646 ya sekitar 450 eh kok 400 646 berarti ya kita bulatkan 650 lah ya 650 ya segitu lah untuk waktu 4 setengah jam dana yang kita keluarkan yaitu 650 ya kita bulatkan 650 dan ya mungkin seperti itu ya untuk MIUJ otomatik 650 ribu oke untuk teman-teman jadi itu seperti itu tadi eh biaya yang harus kalian keluarkan ketika kita bisa ganti plat dan ganti dan balik enamat oke berpikir positif dan sampai jumpa di video selanjutnya guys terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak